Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel sang petualang sosial pada video kali ini kita akan membahas tentang buah singkong pada video saya sebelumnya juga telah membahas tentang buah singkong dengan judul harga buah singkong ambiar karena memang harganya sangat murah sekali bahkan sampai dengan kurang dari seribu rupiah per kilogram dari para petani kan tetapi menariknya di desa ini buah singkong masih gemar ditanam oleh para petani apakah mungkin dengan harga singkong yang sangat murah ini masih bisa menguntungkan untuk para petani singkong karena untuk jenis singkong ini per batangnya berpotensi menghasilkan kurang dari 10 kilogram artinya selama masa tanam sampai dengan masa panen selama kurang lebih 7 bulan hanya menghasilkan kurang lebih 10 ribu rupiah per pohon bahkan jika harga singkong sedang turun-turunnya seperti yang terjadi di bulan ini para petani singkong akan menangis karena hasil dari panen yang hanya mencukupi untuk upah atau kuli mengunduh buah singkong ini dan kembali ke pertanyaan awal mengapa para petani disini masih mau menanam singkong wow ternyata disini singkong tidak hanya untuk dijual langsung ke pasar akan tetapi di desa ini singkong diolah kembali oleh masyarakat menjadi cemilan yaitu opak singkong wajar saja jika warga atau para petani di desa ini masih sudi menanam singkong meskipun harganya murah di pasaran karena jika para petani singkong menjual hasil panennya kepada produsen opak atau home industri opak singkong di desa ini harganya tidak terlalu jatuh dan juga sudah terbangun rantai nilai ekonomi antara petani singkong dengan pengerajin opak singkong ini sehingga mereka tetap menanam singkong selamat menikmati